Masih bersama saya, Frankie Wohel, dalam Kompas Merauke. Saudara adanya teror bom yang terjadi pada gereja di Surabaya, pihak Polres Sorong Kota bersama Satuan Brimob melakukan pensterilan dan pengamanan pada sejumlah gereja yang melakukan ibadah malam di kota Sorong. Sebanyak 160 personil gabungan Polres Sorong Kota dan Brimob melakukan sterilisasi keamanan di sejumlah gereja yang melaksanakan ibadah malam. Biar kepolisian juga melakukan penjagaan pada sejumlah gereja yang sedang melakukan ibadah ibadah malam. Proses pengamanan ini juga melibatkan anjing pelacak untuk memeriksa setiap sudut ruangan dan halaman gereja. Siaga satu pengjagaan dan pengamanan rumah ibadah ini dilakukan karena adanya musibah teror bom yang terjadi pada gereja di Surabaya. Dan ini akan terus dilakukan hingga kondisi mulai amat dan kondisi. Di Maranata, kemudian setelah itu yang sisanya ada di daerah Kabung Baru sana. Mulai dari Immanuel, kemudian gereja katedral. Jadi sisanya nanti di daerah Kabung Baru. Kemudian melihat kondisi di Surabaya, apakah penjagaan ini akan rutin dilakukan kemudian? Baik, untuk sementara ini memang sesuai dengan petunjuk daripada pimpinan kami, untuk kegiatan-kegiatan kita masih siaga satu sampai dengan ada pencabutan dalam hal ini kalau misalkan situasi keamanan sudah kembali pulih baru kita mulai agak diingendorkan kembali. Tapi untuk sementara ini kita masih siaga satu. Kita beralih ke informasi lainnya, Sudara. Guna meningkatkan kreativitas dan bakat para pecinta modifikasi di Kabupaten Merauke, sebanyak 40 motor tampil pada kontes modifikasi di Hallroom Merauke Town Square. Sebanyak 40 motor dipamerkan dalam ajang kontes modifikasi yang diselenggarakan Merauke Town Square. Event yang dilaksanakan selama tiga hari dimulai tanggal 12 hingga 14 Mei 2018, memperlombakan empat kategori penilaian, diantaranya kelas sport, klasik, painting, dan ekstrim. Ini merupakan event perdana, sehingga hanya merangkul peserta kontes dari komunitas bikers Merauke. Penitia Lomba menjelaskan jika event nantinya akan berkelanjutan, dan diharapkan dapat menyerap para kontesan lebih banyak lagi. Melihat tingginya animo pencinta kuda besi di Merauke, membuat pihak penyelenggara mengharapkan dalam event-event seperti ini nantinya, dapat menjadi wadah untuk menyeluruhkan bakat dan meningkatkan kreativitas anak muda dalam bidang otomotif. Selain modifikasi, penelitia pun mengadakan lomba foto yang dibuka untuk umum. Dengan sistem penilaian melalui voting yang di-upload pada media sosial. Bobi Kirandika, Kompas TV Merauke Saudara menyambut peringatan hari Waisak 2018, umat uyara Buddha Sorong melakukan aksi donor darah bagi masyarakat. Aksi donor darah ini sebagai bentuk rasa peduli, akan kebutuhan pasokan darah bagi setiap pasien yang ada di rumah sakit wilayah kota Sorong. Demi menyambut peringatan hari Waisak, umat uyara Buddha Sorong melakukan aksi donor darah yang bekerja sama dengan PMI RSUD CLB Solu. Aksi donor darah ini diikuti oleh setiap umat uyara Buddha yang ada di kota Sorong. Selain itu, aksi donor darah ini juga melibatkan instansi pemerintahan, Polri, TNI, dan masyarakat. Ditargetkan sebanyak 90 kantong darah bisa diberikan kepada pihak rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasokan darah bagi setiap pasien. Dan nantinya akan ada aksi sosial lainnya yang akan dilakukan dalam menyambut peringatan hari Waisak 2018. Kami berkerja sama dengan PMI dari RSUD CLB Solu. Kemudian di sini yang terlibat dari semua umat, pantisipasi dari kawasan TNI, Polri, Perbankan, dan masyarakat Kota Sorong juga, dan semua masyarakat kota Sorong yang memang tertanggil dalam akibat darah. Jumlah yang terlibat sendiri berapa kira-kira ini, Mbak? Target kami dan harapannya kami bisa mengumpulkan sekidarnya 80 kantong darah.